Kita ke Cirebon, pemeriksa diguyur hujan selama lebih dari 3 jam. Ratusan rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir hingga mencapai 1 meter lebih. Banjir yang juga disebabkan oleh beluapnya sungai Gamel tersebut membuat warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ratusan rumah warga di Desa Gamel, Kecamatan Peleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini terendam banjir mencapai hingga lebih dari 1 meter. Kondisi terparah terletak di perumahan Cahaya Permai di mana ratusan rumah kemasukan air sungai yang cukup deras. Derasnya aliran air yang masuk hingga ke dalam rumah ini disebabkan oleh beluapnya sungai Gamel ditambah dengan curah hujan deras selama lebih dari 3 jam. Warga pun hanya bisa pasrah melihat musibah banjir ini hingga menggenangi rumahnya. Warga berharap agar pemerintah setempat segera melakukan pengerukan aliran dan meninggikan tanggul sungai Gamel agar musibah banjir tak terulang kembali. Di belakang ada 1 meter di belakang sih. Di belakang ada 1 meter? Berapa rumah Pak nyatakan dampak Pak ini? Ya hampir, ini kan 100 unit. Dari jam 6 malam. Oh jam 6 malam? Ya. Terus dari yang naik ini, karena sungai kan nggak menampung. Cuma, cuman ini terlalu besar ya. Biasanya agak suka di sini. Akibat musibah banjir ini, ratusan warga desa Gamel terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti musola maupun ke tempat yang lebih tinggi. Sementara, sebagian warga lainnya lebih memilih untuk mengungsi ke rumah orang tua ataupun saudara mereka. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, INews melaporkan.